Perjalanan timnas Indonesia usia 23 untuk lolos ke Olimpia de Paris 2024 kini masih belum berakhir. Setelah kalah dari Irak usia 23 di perbutan tempat ketiga piala Asia, timnas Indonesia kini harus menjalani laga playoff untuk memperbutkan satu tiket tersisa ke Paris. Di laga playoff, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi Guenea yang merupakan tim peringkat 4 piala Afrika 2023. Melihat calon lawan squad Garuda, pertandingan melawan Guenea diprediksi akan berjalan dengan sengit. Timnas Guenea usia 23 mendapatkan jatah playoff setelah berstatus sebagai peringkat keempat piala Afrika usia 23 2023 yang digelar pada Juli 2023 lalu. Artinya, sudah sekitar 9 bulan dari agenda itu, mereka baru menjalani laga kompetitif lagi. Sementara itu, timnas Indonesia baru seminggu bermain di piala Asia usia 23 dan langsung terbang ke Paris untuk melakoni laga playoff. Kini, sebagian dari squad Garuda muda sudah berada di negeri fashion tersebut. Selain akan menghadapi lawan berat, perbandingan nilai pasar timnas Indonesia versus Guenea juga sangat jomblang. Tercatat, Guenea usia 23 memiliki harga pasar mencapai 132,1 miliar rupiah. Mereka unggul atas nilai pasar timnas Indonesia usia 23 yang hanya mencapai 82,5 miliar rupiah. Perbedaan nilai pasar yang terasa jomblang ini tak lepas dari status pemain Guenea usia 23 yang sebagian besar berkarir di Liga-Liga Top Eropa. Beberapa pemain yang memiliki nilai pasar tertinggi, diantaranya ada Samkou Kamara. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki nilai pasar sekitar 8,6 miliar rupiah. Kemudian, ada Nabi Aulare yang juga masuk daftar pemain termahal di timnya dengan nilai pasar mencapai 17,2 miliar rupiah. Dan pemain ketiga ada Aguibou Kamara. Ia memiliki nilai pasar 2,5 juta euro atau setara dengan 43 miliar rupiah. Tingginya nilai pasar pemain berusia 22 tahun itu tak lepas dari kiprahnya di benua biru. Ia sempat bermain untuk tim Lillebe dan kini berseragam Olympiakos. Sementara itu, jelang menghadapi Guenea, timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh Justin Hapner dan Rizky Rido yang terkena akumulasi kartu. Sebagai gantinya, Sintayong telah memanggil Alfeandra Dewanga dan juga Elkan Bagot untuk bisa mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Jelang pertandingan di Clairefontaine, Prancis, Kamis 9 Mei 2024, duel Indonesia versus Guenea dikabarkan akan digelar secara tertutup. Namun, supporter timnas Indonesia masih bisa menyaksikan laga lewat siaran televisi. Pertandingan melawan Guenea menjadi laga hidup mati bagi timnas Indonesia untuk lolos Olimpiade 2024. Jika mampu mengalahkan Guenea usia 23, timnas Indonesia akan mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya berlaga di Olimpiade setelah terakhir kali lolos Olimpiade pada tahun 1956. Jika lolos ke Olimpiade Paris 2024, timnas Indonesia akan tergabung di grup A bersama dengan Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia baru. Lagam melawan Prancis diprediksi akan berlangsung dengan sulit karena mereka berisikan pemain Eropa. Setidaknya, ada tiga bintang Prancis usia 23 yang berpotensi menyulitkan timnas Indonesia usia 23. Di antaranya ada nama Leni Yoro. Pemain ini digadang-gadang akan menjadi salah satu back andalan Prancis di masa depan. Leni Yoro sudah membukukan 57 penampilan di semua ajang bersama dengan Lille di usianya yang masih 18 tahun. Kemudian, ada juga nama Capron Turam. Putra dari legenda Prancis Lilian Turam yang pernah menjuarai Piala Dunia 1998, Euro 2000, dan Piala Konfederasi. Berposisi sebagai gelandang, Capron Turam telah menjadi andalan klub Prancis Nice dengan membukukan 161 penampilan di semua ajang. Kemampuan Capron Turam sebagai gelandang semakin terasah karena memiliki jam terbang tinggi di Ligue 1 sejak 2019 atau saat dirinya masih berusia 18 tahun. Ia juga tercatat telah membukukan satu penampilan bersama dengan timnas Prancis senior. Dan pemain ketiga adalah Ryan Cherky. Pemain yang berposisi sebagai winger itu telah mencatatkan 136 pertandingan bersama dengan raksasa Prancis Olympique Lyon. Berpostur 177 cm, Ryan Cherky termasuk pemain lincah dalam mengisi posisi winger kiri. Pergerakannya cukup menyulitkan lawan, ditambah kemampuan umpanya yang mematikan. Pemain satu ini masih berusia 20 tahun dan masih bisa terus mengembangkan potensinya. Ia juga termasuk pemain yang akan disiapkan untuk masa depan timnas Prancis.